Walaupun jarang, kutil kelamin mungkin menimbulkan gejala nyeri dan gatal, serta pendarahan saat berhubungan seksual. Penularan kondiloma akuminata ini umumnya terjadi melalui hubungan seksual. Namun, infeksi virus HPV bisa terjadi karena penggunaan seks toy yang tidak haigenis. Beberapa kondisi yang bisa meningkatkan terjadinya kondiloma akuminata adalah aktif secara seksual di usia muda, bergonta-ganti pasangan, pernah menderita infeksi menular seksual, memiliki sistem kekebalan tubuh yang terganggu, misalnya karena HIV AIDS atau konsumsi obat-obatan untuk transplantasi organ. Jadi penting bagi Anda jika merasa ada keluhan di seputar organ vital wanita, segera periksakan diri ke dalam keadaan.